Oke Bu Yusita Saya berikan Waktu untuk Bu Yusita Bisa memulai Acara ini Sharing ini Terima kasih Sebelumnya Selamat malam Semuanya Terima kasih Atas undangannya Bu Mingse Selamat malam juga Mas Pram Kalau ada Mas Pram ya tadi ya Ada dokteran Kaling gak ya Bu Selamat malam semuanya Orang tua hebat Dimanapun Semoga Senantiasa semangat Dari awal kita Mulai Zoom Nanti Sampai di akhir Mungkin boleh Dipersiapkan Alat tulis Kalau mau mencatat Boleh Ya Saya mulai Jadi Sebenarnya ini adalah Pengalaman indah saya Untuk Membersamai Anak saya Abizar Yang kebetulan Usianya Saat ini 5 tahun 9 bulan Sudah mau 6 tahun lah Sekarang Dia Kegiatannya Sekolah aja Sekolah di TK biasa Kemudian Sehari-hari Bersama dengan saya Dan juga adiknya Dia punya adik Usianya 3,9 Jadi ada Sibling perempuan Yang bisa Diajak Apa ya Bermain lah Di rumah Nah Hari ini Saya ingin Menyampaikan Pengalaman saya Dalam Mengasuh Abizar Dari segi Dietnya Atau pola makannya Jadi sebelumnya Saya mau menekankan lagi Sebenarnya Diet itu Bukan semata-mata Limited food Atau makanannya Terbatas Arti dari Diet sendiri Itu Sebetulnya adalah Pola makan Gimana nih Dietnya Gimana pola makannya Maksudnya begitu Jadi bukan Oh anak saya diet Berarti dia makannya sedikit Jadi Kita samakan Persepsi dulu Bahwa diet itu Adalah pola makan Kebiasaan makan Misalkan nih Makannya yang banyak Berarti dietnya Banyak Makannya banyak Nah Ini Sebelum Sebelumnya ya Saya Di Abizar Usia Lebih dari Satu tahun itu Sudah Menunjukkan Tanda-tanda Autism Dulu Saya sadarnya itu Di usia Enam bulan Dia itu Harusnya ya Anak Enam bulan itu kan Masih Suka sekali Dengan Bermain Ya Mengeksplorasi Karena dia baru bisa Baru bisa Merangkat Baru bisa Belum jalan Belajar berdiri Kayak begitu Tapi Abizar ini Di usia Enam bulan itu Dia mengelompokkan Warna Bu Jadi Warna merah Merah sendiri Hijau Hijau sendiri Nah itu Disitu saya udah Melihatnya sebagai Suatu keanehan Bukan Bukan prestasi Sebenarnya Kalau orang-orang Wah hebat ya Anaknya Kok udah bisa Udah jenius Padahal saya Saya tahu Saya ngerasa Ini gak benar Anak enam bulan Harusnya dia masih Belajar peace Bye-bye Mengenal orang tuanya Dia itu tidak Tunjukkan Ketertarikan Disitu Terus Saya biarin itu Sampai usia Satu tahun Fokusnya Makin gak ada Kontak matanya Kurang Menghindari Bertatapan Dengan siapa saja Kemudian Mata itu Suka melihat Kanan-kiri Kanan-kiri Kayak Mengeksplore Matanya Kemana-mana Dia kayak Menjelajah Keuangan Nah kemudian Dia belum bisa Bicara nih Sesuai usianya Sampai Di usia Tiga tahun Di hari Ulang tahun Dia yang ketiga Baru Dia itu Nyeletuk Di telinga saya Untuk yang pertama Kalinya dia bilang Mama Wah itu luar biasa Sekali Saya nangis Gak berhenti Saya tunggu Sampai usia Tiga tahun Baru keluarnya Satu kata saja Mama Udah gak bisa Yang lain Jadi kata-katanya Yang keluar itu Cenderung Tidak Bermakna Nah kemudian Perilakunya Agak gak wajar Gak seperti Anak-anak Kipikal lainnya Jalannya itu Jinjit Mondar Mandir Suka muter Goler-goler Di lantai Yang dingin Dia suka cari Lantai itu Yang dingin Mungkin ada sensasi Dingin ya Yang terasa Di kulitnya Itu dia suka Sekali Tidak di lantai Kemudian Dia juga suka Menjilat Tembok Jadi Dijilatin Tembok-tembok Basah Semua Kayu Kursi Meja makan Bahkan Kaki-kaki saya Kaki bapaknya Kaki saya Dijilatin Gak Gerti Waktu itu Saya belum paham Kenapa ya Anak ini Suka Menjilat Memang Dia lagi Fase oral Padahal Waktu itu Udah lewat Sebenarnya Fase oralnya Kemudian Abizar itu Sedikit sulit Dijangkau Kayak ada Di dunia Sendiri Dia itu Gak mau Berinteraksi Mau berbagikan Biasanya kan Anak Tipikal Kalau dikasih Sesuatu Atau punya Sesuatu Dia akan Menoleh Beberapa detik Pada orang tuanya Atau pada Orang ketiga Menunjukkan Sesuatu Berbagi Sesuatu Dengan tatapan Dia sama sekali Tidak melakukan Hal itu Dan Cenderung Kayak orang pelit Kemudian Dia juga Overreaksi Kalau ada Sesuatu Overreaksi Kalau misalkan Takut Takutnya Setakut Banget Terus Kalau sedih Sedihnya Sedih Banget Melonya Melo Banget Jadi Kalau Menanggapi Suatu Hal yang Baru Terutama Itu Sangat Overreaksi Kemudian Bab 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 Jelek Disbiosis Mungkin Orang tua Disini Sudah Sering Dengar Kata-kata Disbiosis Dia Bab Keras Hitam Kecil-kecil Kayak Kotoran Linci Kecil-kecil Dan Itu Tidak Tiap hari Dua Sampai Tiga Hari Dan Dia Kesakitan Memang Waktu Bab Jadi Dia Kayak Momen Bab Itu Momen Yang Tidak Menyenangkan Buka Kemudian Dia Juga Mudah Sekali Tantrum Sering Ketawa Yang Tidak Jelas Tanpa Ada Sebab Ketawa Sendiri Gak Ada Yang Lucu Juga Ketawa Kemudian Dia Sering Gelisah Jadi Kayak Misalkan Saya Bawa Ke Suatu Tempat Yang Baru Dia Tuh Goyang Aja Badannya Kayak Gak Nyaman Biasanya Kan Orang Harusnya Kan Bisa Kontrol Emosi Kalau Di Tempat Baru Dia Wah Gampang Tantrum Kalau Di Tempat Baru Kemudian Dia Juga Rigid Rigid Sekali Tidak Fleksibel Dia Misalkan Mandi Lepas Baju Dulu Terus Lepas Celana Itu Saya Balik Lepas Celana Namanya Orang Tua Kadang Ayo Cepet Ngelepas Celananya Dulu Itu Marah Marah Banget Pokoknya Lepas Baju Harus Yang Atasnya Dulu Lepas Baju Harus Atasnya Dulu Kaos Dalamnya Dulu Baru Celananya Kalau Saya Balik Nggak Mau Ada Lagi Juga Dia Suka Ini Misalkan Ruang Ruang Di ruang Tamu Saya Ada Bantal Sofa Di Jajar Tiga Di Sebelah Kanan Nanti Ada Orang Duduk Diambil Di Pangku Habis itu Dijajar Lagi Ditaruh Di Sebelahnya Itu Dia marah Nggak Boleh Karena Harus Di Situ Tempatnya Harus Dijajar Dijajarkan Di Situ Nggak Boleh Perubah Nah Itu Rigid Jadi Melakukan Aktivitas Yang Berulang Ulang Kemudian Berkata Berulang Ulang Ya Jadi Misalkan Dia Suka Ngomong Apa Dulu Suka Ngomong Makan Makan Ngomongnya Tulus Makan 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 Ngomongnya Diulang Ulang Dengan Urutan Yang Sama Dengan Urutan Yang Sama Jadi Itu Saya Cek Di Pakai ATEC Saya Cek Pakai ATEC Kemudian Saya Cek Juga Pakai Nutrisional Assessment Untuk Anak Autism Jadi Ada Selain ATEC Kalau ATEC Itu Kan Ada Skala 4 Itu Saya Tiap Bulan Pasti Isi Saya Lihat Perkembangannya Seperti Apa Seperti Yang Diajarkan Dr. Ali Di Sini Kemudian Kalau Untuk Nutrisional Assessment Yang Paling Dulu Saya Lakukan Itu Yang Setelah ATEC Adalah Nutrisional Assessment Dulu Jadi Saya Mau Lihat Ini Saya Mau Lihat Di Dalam Nutrisional Assessment Itu Saya Riko Lagi Makanan Apa Yang Sering Dimakan Abizar Apa Aja Yang Sehari-hari Dimakan Seberapa Sering Dimakan Sudah Apa Belum Saya Baca Komposisinya Ternyata Saya Ini Saya Gak Terlalu Perhatian Komposisi Waktu Itu Jadi Yang Penting Karena Dia Susah Makan Karena Dia Pikin Liter Susah Makan Dia Masih Minum Susu Formula Terus Gak Mau Makan Susu Formula Itu Bisa 10 Botol 260 Milli Berarti 2,6 Liter Hanya Untuk Susu Makanya Saya Minum Sehari Seliter Itu Kadang Gak Nyampe Kadang Kelupaan Itu Dia Bisa 2,6 Bisa Digayangkan Betapa Kenyangnya Dia Dengan Susu Sehingga Tidak Masuk Makanan Makanan Yang Seperti Nasi Sayuran Buah-buahan Tidak Masuk Yang Mostly Dia Makan Karbohidrat Karbohidrat Yang Sederhana Yang Gampang Proses Nah Terus Saya Coba Ini Itu Bener Gak Protein Itu Udah Cukup Karbohidrat Cukup Atau Tidak Lemak Vitamin Dan Mineral Ternyata Kurang Semuanya Jadi Abizani Cuman Cukup Karbohidrat Tapi Sumber Karbohidrat Yang Dia Makan Pun Juga Bukan Yang Baik Jadi Meskipun Mamanya Ada Basic Alisi Tapi Saya Beneran Bener-bener Kayak Orang Blank Kalau Menghadapi Anak Sendiri Rasanya Kayak Lupa Sama Ilmu-ilmu Dan Konsep-konsep Kesehatan Jadi Lupa Sampai Saya Menyadari Ini Anak Saya Harus Dirubah Karena Saya Sudah Mulai Kesulitan Untuk Menghendal Dia Perlakunya Memburuk Kemudian Sikap-sikapnya Itu Mulai Agresif Terlalu Agresif Dan Apa ya Kita Sudah Menghabiskan Banyak Uang Untuk Membeli Susu Waktu itu Kok Dira Sampai Sepuluh Kaleng Kok Bisa Sampai Kayak Gini Maksudnya Duit Banyak Segitu Banyak Cuma Buat Susu Belum Masuk Yang Lain 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 Saya Harus Merubah Nah Dari Situ Saya Rubah Ini Contohnya Yang Tadi Jadi Nanti Ada PDF Yang Bisa Diakses Oleh Orang Tua Disini Itu Ada Kelompok Kelompok Kelompoknya Ada Sayuran Ada Protein Ada Lemak Ada Karbohidrat Ada Suplemen Kita Isi Ini Sebagai Contoh Hasilnya Abizar Sebagai Contoh Ini Saya Ambil Sayuran Disitu Dituliskan Number Of Serving Per Day Dari Sayur Itu Satu Kali Penyajian Untuk Sayuran Non Daun Remaja Atau Jawasa Itu Satu Kap Jadi Kita Ini Makanya 227 Gram Seperempat Harusnya Kalau Anak Usia 4-8 Tahun Itu Cuma Seperempat Kap 5-7 Gram Itu Cuma Setengah Gelas Belimbing Itu Kecil Sedikit Harusnya Bisa Makan Pikir Saya Tapi Anak Saya Sedikit Ngelihat Sudah Nggak Menolak Gimana Saya Sudah Puter Otak Disitu Nah Terus Ini Contoh Contoh Penilaiannya Tapi Setelah Abizar Dayat Pertengahan Dayat Ternyata Setelah Saya Jumlah Saya Total Semuanya Ini Dari Proteinnya Dia Dapat 12 Poin Lemaknya Dapat 3 Poin Kemudian Sayurannya Ada 10 Poin Ini Chartnya Ini Yang Sayuran Kemudian Untuk Gua 7 Poin Setelah Saya Skor Ada 32 Poin Jadi Waktu Saya Awal Mula Menjalani Dayat Itu Udah Bukan Yang Pur Banget Bukan Yang Under 15 Skornya Jadi Masih Rata Rata Average Nah Disitu Saya Udah Cukup Lega Oh Berarti Saya Nggak Nggak Apa Ya Nggak Banget Banget Lah Kekurangan Memberikan Nutrisi Untuk Anak Saya Memang Perlu Di Improve Ya Tapi Saya Sudah Lumayan Lah Ada Di 32 Poin Saya Niatnya Mau Meningkatkan Menjadi Di Atas 44 Yang Excellent Nah Nanti Saya Jelaskan Di Di Belakang Kemudian Ada Juga Tabel Untuk Suplementasi Jadi Ada Pertanyaan Pertanyaan Kayak Apakah Sudah Diberikan Multivitamin Dan Mineral Setiap Hari Nah Terus Ada Apakah Ada Treatment Khususus Untuk Anak Dengan Autis Misalkan Kita Ikut Protokol Dr. Ali Nah Itu Berarti Yes Dua Poinnya Nah Kebetulan Dulu Untuk Memulainya Saya Nol Benar-benar Nggak ada Vitamin Aja Sih Dua Nilainya Dua Vitamin Aja Saya Pakai Vitamin Dulu Setelah Itu Setelah Treatment Dengan Dr. Ali Dan Treatment Treatment Yang lain Total Skornya Jadi Tujuh Jadi Maksimal Nah Jadi Very Good Alhamdulillah Ternyata Waktu Dari yang Dari yang Satu sampai Tiga Dari yang Just Beginning Skornya kan Tadi Dua Terus Naik Menjadi Tujuh Nah Dari sini Saya sudah Mulai Mulai Mikir Berarti Memang Harus Diarahkan Untuk Intervensi Secara Komprehensif Jadinya Kita Nggak Bisa Kalau Hanya Terapi Aja Maksudnya Jadi Harus Ada Biomedis Harus Ada Diet Harus Ada Suplementasi Juga Namun Di Sini Abizar Suplementasinya Waktu itu Masih General Saya Belum Teliti Satu Persatu Fungsinya Apa Jadi Semua Multivitamin Yang Saya Rasa Oh Ini Bagus Saya Kasih Saya Belum Konsen Dia Kurangnya Apa